oke jumpa lagi dengan channel Anamalik Ibrahim kali ini saya akan coba membuat percobaan merubah lubang mata blender jadi disini ada mata bor ukuran 1,5 mili kemudian satunya lagi ukuran 2 mili untuk 1,5 mili bisa masuk sedangkan untuk yang 2 mili tidak bisa masuk nanti coba kita lebarkan menjadi 2 mili disini saya tidak menggunakan karbit atau asetilin saya menggunakan LPG hasil apinya seperti itu kita coba memperbesar lubangnya menjadi 2 mili apakah yang terjadi karena di beberapa kolom komentar ada yang menganjurkan untuk memperbesar lubang dari nozzle dari będzie kemudian Sudah bisa masuk Untuk yang 2 mili Kita pasang kembali Apakah nanti Api akan menjadi lebih baik Di luar anginnya Lumayan kencang Jadi seperti ini apinya Mata api yang warna hijau terang Semakin besar Tapi saat kita tutup Gas LPG nya Ternyata barusan Terjadi ledakan Tidak seperti Pertama Kita tutup Langsung tidak meledak Di sini percobaan pertama Ternyata langsung meledak Untuk apinya apinya memang lebih besar dengan tekanan dorongan atau dorongan yang tidak terlalu besar beda dengan mata yang lubangnya kecil dorongannya besar hingga apinya sampai panjang mudah-mudahan ini lebih baik kita akan coba ganti menggunakan mata yang lain ini untuk nomor tiga seliru tadi nomor tiga sementara ini nomor dua dan ini nomor empat kita kembalikan sesuai aslinya lagi ini lebih pandai lebih pandai lagi dan ini yang paling kandeng ini sudah tidak meledak kita kembalikan lagi seperti semula sesuai ukuran yang kita modifikasi ini yang sudah kita lebarkan menjadi 2 mili kita pasang sesuai setangnya apakah ini masih tetap meledak sudah tidak meledak oke ternyata harus dikembalikan lagi ke setang yang aslinya sesuai ukuran tidak bisa pakai setang yang lebih pendek sudah tidak meledak oke sekian dulu untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa tonton video saya yang lain ada banyak video yang sudah saya upload terima kasih sudah menonton dan selamat berkarya selamat menikmati selamat menikmati